Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Terima kasih Anda masih terus mengikuti channel ini Yaitu Surabaya Minds Management Channel Jumpa dengan saya Kusnul Nurmanto Dalam video ini kita bahas tentang penggolongan, definisi, dan analogi Tentu Anda penasaran dan ingin tahu lebih jauh tentang penggolongan, definisi, dan analogi tersebut Cimat video ini Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda Tonton video ini hingga akhir Kita mulai dengan membahas penggolongan Penggolongan adalah satu kegiatan akal budi tertentu Dalam kegiatan ini, akal budi menguraikan, membagi, menggolongkan, dan menyusun Pengertian-pengertian dan barang-barang tertentu Penggolongan dan penyusunan itu dibedakan menurut kesamaan dan perbedaannya Misal, pengertian mahasiswa bisa dilihat dari jenis kelamin, asal-usul daerah, agama, asal sekolah, pekerjaan orang tua, dan seterusnya Untuk pengertian loga misalnya Terdiri atas, besi, platina, emas, perak, perunggu, dan seterusnya Penggolongan memiliki sifat Bergerak dari bawah, yaitu individual, ke atas Misalnya, mawar, melati, kampuja, dan dalia digolongkan menjadi bunga Sedangkan pembagian bergerak dari atas ke, dari general ke bawah, atau individual Misalnya, fakultas ilmu sosial dapat dibagi ke dalam enam jurusan Dan, delapan program studi Penggolongan dapat dibagi ke dalam dua kelompok Yaitu, penggolongan berdasarkan alam dan penggolongan buatan Penggolongan berdasarkan alam misalnya Besi, platina, tembaga digolongkan menjadi lokam Penggolongan buatan adalah penggolongan yang dibuat oleh manusia Berdasarkan sifat tertentu untuk tujuan tertentu pula Misalnya, mengelompokkan barang-barang di supermarket Atau menyusun buku-buku di perpustakaan Beberapa aturan dalam mengadakan pembagian atau penggolongan Pembagian atau penggolongan itu harus lengkap Artinya, bagian-bagian itu tidak hanya menyangkup Beberapa bagian saja Pembagian atau penggolongan itu harus cukup terinci Dan dapat menampung segala kemungkinan Misalnya, manusia dapat dibagi atau digolongkan Berdasarkan bahasa, warna kulit, jenis kelamin, agama, kepemilikan, dan seterusnya Pembagian atau penggolongan itu harus sungguh-sungguh memisahkan Artinya, bagian yang satu tidak boleh memuat bagian yang lain Dan tidak boleh terjadi tumpang tindih Dengan demikian, kelompok yang satu dapat dibedakan jelas dari kelompok yang lain Pembagian atau penggolongan itu harus menggunakan dasar atau prinsip yang sama Artinya, dalam satu pembagian atau penggolongan yang sama Tidak boleh digunakan dua atau lebih dari dua dasar atau prinsip sekaligus Pembagian atau penggolongan itu harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai Misalnya, untuk mengetahui tingkat kemiskinan Maka indikator-indikatornya harus jelas Bisa dilihat dari penghasilan Kekayaan yang dimiliki, dan seterusnya Untuk bisa Kumlaut, indikatornya juga harus Pasti Misalnya, masa studi, IPK, perilaku, dan sebagainya Kesulitan dalam pembagian atau penggolongan Dapat mengambil bentuk sebagai berikut Apa yang benar untuk keseluruhan Juga Benar untuk bagian-bagiannya Tetapi, apa yang benar untuk bagian-bagiannya Belum pasti juga benar untuk keseluruhan Demikian juga Apa yang dimungkiri secara keseluruhan Juga dimungkiri Tentang bagian-bagiannya Dan apa yang dimungkiri tentang bagian-bagiannya Belum pasti Dimungkiri oleh keseluruhannya Misalnya Ada yang Menyatakan bahwa Muhammadiyah termasuk organisasi modern Sedangkan NO masuk organisasi tradisional Maka, indikator kemodernan dan ke-tradisional harus ditegaskan lebih dahulu Baru bisa berkata begitu Adanya keraguan-keraguan tentang apa dan siapa yang sebenarnya masuk ke dalam kelompok tertentu Hal ini terjadi karena tidak mudahnya membeda-bedakan golongan yang satu dari golongan yang lain dengan tegas Karena tidak terpikir panjang Sehingga cenderung mengambil jalan pintas Artinya mengadangkan penggolongan yang hitam putih saja Penggolongan seperti ini Seringkali melupakan bentuk-bentuk antara Bentuk-bentuk peralian Yang terdapat di antara kedua ekstrim yang diajukan Mari kita bahas tentang definisi Kata definisi yang berhasil dari kata lain Definitio Artinya pembatasan Definisi mempunyai tugas tertentu Yaitu menentukan batas Suatu pengertian dengan tepat, jelas, dan singkat Apabila dinyatakan definisi berarti suatu susunan kata yang tepat, jelas, dan singkat Untuk menentukan batas pengertian tertentu Maka pengertian yang tertentu itu dapat dimengerti dengan jelas dan dapat dibedakan dari semua pengertian lainnya Misal, kursi adalah tempat duduk yang berkaki dan ada sandaranya Ada dua macam jenis definisi Yaitu definisi nominal dan definisi real Definisi nominal Atau disebut definisi menurut katanya Definisi ini merupakan cara untuk menjelaskan dengan mengurekan arti kata Definisi yang demikian bukanlah definisi yang sebenarnya Definisi ini dapat dinyatakan dengan beberapa cara Dengan mengurekan asal-usul atau etimologi kata Atau istilah tertentu Misalnya kata filsafat Berasal dari kata Yunani Yaitu kata pilin Mencintai dan sofia kebijaksanaan Atas dasar itu Kata filsafat diartikan sebagai mencintai atau pecinta kebijaksanaan Dengan memperhatikan apa yang terulis atau diurekan dalam kamus Juga dapat kita lakukan definisi Misalnya Kata lokomotif Dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti Induk atau kepala kereta api Padahal menurut asal-usulnya berarti sesuatu yang dapat bergerak Dari satu tempat ke tempat yang lain Dengan menggunakan sinonim Yaitu dengan mengadakan kata yang Dengan menggunakan kata yang sama artinya Yang lazim dipakai dalam pengertian umum Misalnya Kata Buddha dapat dijelaskan dengan menggunakan kata Hamba Atau sahaya Untuk definisi real Mari kita bahas Definisi ini Memperlihatkan hal atau benda yang dibatasinya Pembahasan ini diajukan dengan menyajikan unsur-unsur Atau ciri-ciri yang menyusunnya Definisi ini selalu majemuk Artinya terdiri atas dua bagian Bagian pertama yang menyatakan unsur yang menyerupai hal atau benda yang tertentu Dengan hal benda lainnya Bagian kedua menyatakan unsur yang membedakan dari satu Sesuatu dengan yang lain Misalnya Manusia adalah hewan yang berakal budi Tampaklah bahwa hewan termasuk bagian yang pertama Dan yang berakal budi bagian yang kedua Lalu untuk definisi real dapat dibedakan menjadi Definisi hakiki atau esensial Definisi ini sungguh-sungguh menyatakan hakikat sesuatu Yaitu suatu pengertian yang abstrak Yang hanya mengandung unsur-unsur pokok Yang sungguh-sungguh perlu Dan untuk memahami suatu golongan yang tertentu Dan untuk membedakan dari golongan yang lain Definisi ini merupakan definisi yang paling penting dalam filsafat Maupun ilmu pengetahuan Definisi ini tersusun dari jenis yang terdekat Atau jenis proximum Dan perbedaan spesifik Differencia specifica Misalnya manusia adalah hewan berakal budi Lalu kita lihat definisi gambaran atau lukisan Definisi ini menggunakan ciri-ciri khas Yaitu sesuatu yang akan didefinisikan Ciri-ciri khas adalah ciri-ciri yang selalu dan tetap terbapad Pada setiap benda tertentu Misalnya semua burung gagak itu hitam Mari kita bahas tentang definisi yang menunjukkan maksud-maksud tertentu Misalnya arloji Adalah suatu alat untuk menunjukkan waktu Yang disusun sedemikian rupa Sehingga dapat dimasukkan ke dalam saku Atau diikat di tangan Untuk definisi yang diadakan hanya dengan menunjukkan sebab-musababnya Misalnya gerhana bulan terjadi karena bumi berada di antara bulan dan matahari Untuk definisi operasional Yaitu menerangkan langkah-langkah kegiatan yang terjadi pada definiendum Atau yang didefinisikan Misalnya tempe adalah makanan yang terbuat dari kedele yang dimasak Kemudian dikopas kulitnya dan ditambahkan sesenis zat yang dapat menjadi jamur Setelah itu dimasukkan ke dalam suatu bungkus seperti daun atau plastik Lalu didiamkan beberapa lama Misalnya sehari dan malam Kita bahas tentang definisi urean Yaitu Yang membatasi pengertian dengan cara menganalisa bagian Perbagian satu persatu Misalnya negara adalah suatu wilayah yang jelas batas-batasnya Mempunyai rakyat yang mendiami wilayah tersebut Dan ada pemerintahan yang berdaulat di dalamnya Selanjutnya kita bahas tentang definisi luas Yaitu Yang membatasi suatu pengertian dengan cara menerangkan dan memberikan contohnya Misalnya Mobil adalah salah satu alat transportasi yang digunakan oleh banyak orang Seperti bus, truk, sedan, gold, dan sebagainya Beberapa aturan yang perlu kita tepati untuk suatu definisi Definisi harus dapat dibolak-balikkan dengan hal yang didefinisikan Artinya luas keduanya sama Misalnya manusia adalah hewan yang berakal putih Atau hewan yang berakal putih adalah manusia Definisi tidak boleh negatif Kalau dapat dirumuskan secara positif Misalnya Logika bukanlah suatu pengetahuan tentang barang-barang perbakala Unggas bukanlah binatang melata dan seterusnya Apa yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi Atau sirkulus indefinitiendo Misalnya Logika adalah pengetahuan yang menerangkan hukum logika Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari sejarah dan seterusnya Ini tidak boleh Definisi tidak boleh dinyatakan dalam bahasa yang kabur Kiasan atau mendua arti Misalnya Partai politik adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kursi Kursi bisa berarti tempat duduk, jabatan, dan kekuasaan Ini kabur Mari kita bahas tentang analogi Analogi adalah suatu persesuaian Atau perbandingan antara dua hal atau lebih yang mempunyai segi persamaan dan segi perbedaan Dalam hal pengertian Maka yang dimaksud dengan analogi adalah persesuaian antara dua macam pengertian atau lebih selain mempunyai segi persamaan juga mempunyai segi perbedaan Ada tiga jenis macam analogi Pertama analogi pinjaman adalah persesuaian antara dua macam pengertian atau lebih Di mana pengertian yang satu merupakan akibat pinjaman untuk menunjuk pengertian yang merupakan sebab Misal Habibie sebagai putra bangsa Kerdas Komputer keluaran terbaru itu canggih Analogi Metafora Yang kedua ini Adalah apabila salah satu pengertian atau pengertian yang menjadi sebutan dari satu pokok kalimat Merupakan pengertian yang dalam kenyataannya tidak mungkin terjadi Misal Taman indah di halaman kampus itu sedang menyambut kehadiran para mahasiswa dengan tersenyum manis Ketiga analogi struktural yaitu persesuaian antara dua pengertian atau lebih dalam strukturnya Dua pengertian atau lebih disebut beranalogi struktur apabila dua pengertian atau lebih itu mempunyai Persamaan atau perbedaan dalam strukturnya Misal manusia hidup, hewan hidup, dan tumbuhan pun hidup Tiga pengertian hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan adalah pengertian yang beranalogi struktur Alasannya bahwa meskipun manusia, hewan, dan tumbuhan sama-sama hidup Namun kehidupan mereka tidak sama Karena hal ini Kedudukan manusia, hewan, dan tumbuhan tidak sama secara struktur Terima kasih Anda telah menonton video ini Tentu Anda suka, silakan tombol like, subscribe, share, dan komen Dengan mensubscribe channel ini Anda akan banyak memperoleh keuntungan Di antaranya, Anda akan mendapatkan notifikasi yang paling awal saat kami mengupload video berikutnya Dan tentu saja, video tersebut sangat bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih